Pameran kerajinan International Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center berakhir pada 3 Maret dengan membukukan omset atau pendapatan pameran sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari 188 miliar rupiah. Jumlah itu melebihi target yang ada di angka 100 miliar rupiah untuk transaksi retail selama 5 hari. Target tersebut seperti dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia atau ASEPHI, B.B. Jurmawati, merupakan kontrak dagang, di mana ada pembeli yang mengirim sampel sehingga tentu nanti tercatat sesuai dengan laporan dari masing-masing. Inacraft merupakan salah satu pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara yang digagas oleh ASEPHI. Di mana pada tahun ini digelar sejak 28 Februari dan diikuti oleh sekitar 1.500 usaha mikro, kecil, dan menengah binaan Kementerian BUMN, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, hingga mancanegara yang mengisi 1.066 stan. Ajang ini ditujukan untuk mempromosikan produk-produk kerajinan Indonesia dalam rangka meningkatkan pasar domestik dan membuka peluang pasar internasional sebagai komoditas ekspor ke mancanegara. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Roy Rosa, Kantor Berita Antara, mewartakan.